Mari pijak, guys. Assalamualaikum, kembali dengan saya Mbak Nik Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, sukses selalu, bahagia. Kali ini saya ada di Wat Arun River. Tadi dari Grand Place kemudian nyebrang karena mau ke Ikon Siam di daerah Bangkok Super Mall yang begitu besar. Sekarang sudah sampai Ikon Siam. Mari kita lihat-lihat dulu. Wah, keren banget, guys. Ini Super Mallnya besar banget di pinggir sungai. Kita masuk ke bagian dalam Super Mallnya. Wajah, sunggananya nanti mau-mahal di sini. Makan malam di sini. Lihat, guys. Ini pasarnya. Pasarnya itu tengah-tengahnya ada aliran sungai. Keren banget. Keren. Bol. Kenapa saya pakai topi? Karena tadi dari Grand Palace itu panas banget. Dan sekarang ini saya sudah di Ikon Siam. Di tengah-tengahnya itu ada pasarnya. Tapi pasarnya khusus souvenir lah, makanan lah, apalah. Dan ada sungainya mengalir di tengah-tengahnya. Bagus banget. Ikuti video saya sampai selesai ya. Kita lihat dulu Kota Bangkok. Ikon Siam Bangkok. Dan ini pasarnya, Plasangeng, kurang-kurangnya. Karena sekarang lagi di Ikon. Dan ini makanannya enak-enak banget di sini. Nanti akan makan di depan, di restoran depan. Karena sudah janjian dengan orang di sana. Lihat bunga di belakang saya. Keren abis kan. Kelihatan kan guys ini sungainya. Wah keren pol. Ini di tengah-tengah supermarket. Di tengah-tengah mall ya. Dalam gedung. Tadi saya beli sesuatu sedikit sendok kayu. Buat ngaduk kopi lah. Buat apalah. Karena di Bangkok sini banyak. Souvenir. Dan tadi saya itu lihat mau beli daster. Ternyata mahal banget. Kalau diguruskan uang Indonesia itu sekitar Rp150.000. Ini di daerah Ikon yang bangsa. Bersama yang bangsa. Ini di daerah Ikon yang bangsa. closer Kembali ketubung do Ciepi. Kembali petul semanggar. Sekitar . Dan kita 002.000. Terima kasih belakang. Sampai jenang tart Uting, disini ada patung gajahnya dua, gede-gede banget saya tadi dari kejadian sudah lihat, di tengah-tengah supermarket tengah-tengah mal ada patung gajahnya dua, gede-gede banget satunya ini satunya di sebelah gajahnya sudah kelihatan satunya di sana ini gede banget guys banyak orang kongkong lagi loihang atau rekreasi ke bangku selamat menikmati 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 Sekarang waktunya jam 10 malam, karena tadi sudah boking mau pijat, jadi harus langsung cus pulang sebelum jam 10 malam, sebelum jam 10.30, harus sampai tempat pijat. Ini jalanan Bangkok di malam hari cukup rame sekali. Sudah sampai tempat pijat, karena sudah boking, jadi langsung masuk saja. Ini adalah hari kedua pijat kaki. Yang pertama sepah seluruh badan, kemudian besoknya lagi pijat kaki, dan sekarang pijat kaki lagi. Karena selama di Bangkok ini, jalan kaki banyak banget. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.